Intro Tapi KJK ini punya burung lain selain Shashya. Yaitu namanya Raja dan Ratu. Oke. Ini dia nih burungnya Raja dan Ratu. Tapi gak bisa bareng ya katanya ya. Gak apa-apa sih. Cuman dia memang suka jelas aja. Oke mana-mana Raja dan Ratu. Raja dan Ratu. Kalo ini mau gak sama orang? Ini sedikit mau. Ini Raja. Perhatiin Shashya deh. Shashya buang muka. Shashya buang muka Shashya. Mereka suka kayak berantem gitu loh. Kalo barengan. Tapi bahaya gak Kak Jacqueline ntar dipatok-patok? Shashya no. Tuh kan dia tuh udah kayak gitu tuh. Shashya buang muka gini dia gak mau. Dia kayak gitu banget. Itu Ratu juga ngerti. Iya gak boleh. Gak boleh kamu Ki gitu. Jeles. Ya kocak loh. Ini baik. Kalo ini baik. Dia nyerang gak? Gak, dia gak nyerang. Gak nyerang. Kasya nyerang dia gak? Boleh aku coba ya. Boleh, boleh coba. Gak kalo Ratu. Tapi dia juga gak mau. Gak gitu. Gak mau. Maaf Ratu, Shashya, Raja Maaf. Masnya kan tadi bawa becak kesini. Ke bau. Oke kali ketan. Jadi kalo boleh tau Kak. Ini si Raja dan Ratu ini jenisnya apakah? Dia Raja Makau. Kalo misalnya si Ratu sama. Haisin, Haisin. Awas gila. Eh berantem di belakang tuh. Gak boleh attack ya. Gak boleh attack ya. Gak boleh attack ya. No no. No no. Rasa put it down. No no. Don't do that Sasha dong. Kamu sini aja. Nah sini. Nah situ aja. Nah kalau kayak gini gapapa mereka aman. Jenisnya apa kak kalau raja dan ratu? Makau, Haisin Makau. Haisin Makau. Dari Thailand berarti ya? Dari... Ratu dari Thailand. Cuman dia aku beli dari teman sih. Dari Andiho. Dari Malang. Oh. Oh aku pikir ini berarti belinya gak sepaket? Gak, gak. Paket. Kayak... Kayak beli kuota internet sepaket. Gak tauin Sasha lu. Kalau ratu kan baru datang. Dia baru 6 bulan. Buatnya udah 2 tahun. Kalau raja udah 2 tahun. Tapi warnanya bisa sama ya? Sama. Mereka jenisnya sama. Jadi aku beli ratu buat pacarnya raja. Oh gitu. Kak, ini ratu attack. Hahaha. Ini malah berkokok lu. Oh ratu gak? Ratu gak attack? Gak attack ya? Gak, gak attack. Ratu sama raja kalau pacaran naik motor gitu. Enggak. Enggak. Kan dia bisa terbang gel. Gimana cara megang steering ya? Iya kamu itu ketawa aja. Ini harganya kalau raja dan ratu berapa? Adopnya, adopsnya. Adopsi. Nah aku agak lupa ya. Pertinya agak lama. Berapa ya? Kalau total dari 35 burung itu. Jadi burung tuh ada yang harganya dari 35 juta. Ada yang 45. Ada yang 120. Tergantung kayak jenisnya apa gitu. Cuman karena aku waktu itu datenya barengan. Semuanya dari Thailand. Jadi aku agak lupa. Tapi dia gak gigit. Iya. Iya kenapa? Gak boleh. Gak boleh gitu. Dia gak gigit tapi bentak doang. Cuman waktu itu sempat ada kabar tuh. Emang bener Kak 1,3 M? Apa? Untuk adalah 35 burung? Mungkin aku lupa. Lupa. Tapi pertanyaannya semuanya parunya bengkok katanya. Semua paru bengkok. Kenapa gak cari yang lurus? Iya gak rugi dong. Itu rusak dong, rugi dong. Emang jenisnya begitu. Kalo misalnya yang paru bengkok biasanya buat yang suka ngomong, suka yang bisa kita freefly. Kalo yang parunya, enggak deh gak gitu. Parunya yang lurus biasanya burung kicau. Cuman ngagetin deh. Cuman aku gak terlalu suka burung kicau karena susah untuk kayak dipegang-pegang. Selain burung ada apa lagi kak? Hewan di rumahnya? Ada anjing, ada fox, ada kebanyakan burung sih. Kebanyakan burung? Kebanyakan burung. Dan kajek ini unik. Dia tuh beli hewan untuk ngerjain bapaknya. Iya kan sasya ya, sasya tau tuh. Iya ya. Jadi beli hewan apa kak? Kau beli hewan apa? Tapi aku belum sih, aku belum tunjukin dia. Belum tunjukin dia? Mungkin dia marah. Jadi dia beli ayam. Dia ngomong sama bapaknya beli ayam. Padahal burung unta. Jadi dia tunggu gede. Tapi burung untanya dilepas di rumah bapaknya. Sekarang masih remaja, jadi belum kita kasih. Kau masih remaja? Segini mana sekarang kak? Segini lah badannya ya. Ya itu mah gede juga itu deh. Ada di rumah juga tuh? Ada di rumah. Aduh dari makin penasaran. Kak Jacqueline ini bukan hanya punya burung. Tadi kan ada burung untar dan sebagainya. Ya. Dan dia juga bawa anjingnya. Jadi dia bawa anjing? Iya. Kenapa? Boleh gak nadanya dibenerin? Ini nanti tau kalau ada acara isinya maki-maki doang nih. Tapi emang dia bawa anjingnya. Wow. Ini luar biasa. Jadi dia bawa anjing, Sel. Boleh kan? Oh itu, itunya Raja Maratu. Raja bisa ditaruh di. Boleh kak? Boleh, boleh. Bang kipar, bang kipar. Bang kipar. Cuma dia kayak banyak orang gitu. Kayak. Nih outfit begini. Fit begitu. Ah dia kan. Oh no no no. Pasang. Ini dia bawa anjing kesini kan? Kalau anjing ada burung gak apa-apa? Gak apa-apa. Gak apa-apa kak. Kalau anjing ada kita? Gak apa-apa. Bener. Nah selain burung. Ternyata ada anjing giant melamut. Hah? Malamut. Malamut. Berarti dia suka bengong. Melamut. 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 Wow. Dan katanya giant malamut ini harga adopsinya bisa sampai 50 juta per eko. Apa? 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 Mata deh. Jangan rancang. Pertama bukan duit lu ini. Kenapa lu emosi bener? Ya lu begitu. Ini dia. Giant Malamut. Sip. 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 Agus banget bulu ini ya? Iya. Pegang aja ya talinya. Talinya. Pegang aja. Eh no. Lalu deket mas. No Megan. No no. Sip. Oke. Sip. 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 No. Max. Max. Ah. Sit. Have a sit. No no. Take a sit. Nah good boy. Good boy. Good boy. Aduh ketemu kakak ya. Aduh iya. Uyya. 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 Max duduk Max. Ini yang kalau jadi orang jadi Jacob di Twilight itu bukan sih? Iya kan? Itu terikala. Oh ya terikala. Yang cewek namanya siapa kak? Megan. Megan. Megan and Max. Megan apa kabar? How are you? Eh eh gak boleh. Eh gak boleh. Gapapa gak apa-apa. 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 Mau kopi gak? Sip Megan Max. Tapi melamute ini memang agak. Kenapa? Kenapa? Mereka tuh kayak sama everyone tuh friendly. Tadinya aku beli buat guard dog. Tapi apparently dia friendly to everyone. Oh awalnya belinya buat guard. Buat jaga. Tapi nyatanya ternyata baik. Jadi semua orang baik. Oh. Kak ini beratnya berapa kak? Beratnya berapa ya? Pernah kita timah gak? 80-an. 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 Mas siapa ya? Yang ini. Yang ini. Yang ini. Yang ini. Yang ini. Oh my god. Oh my god. Silahkan dituduk aja mas. Umurnya berapa kak? Kak. Dia mereka datang 2019. Bukan. Umurnya Nana berapa? Mak. Umurnya namanya Marcel. Yang itu berapa? Marcel. Mas yang itu yang jaga ini. Belum jenis giant malamut juga bukan. Ini yang Max berapa umurnya? Tiga tahunan. Tiga tahun? Tiga tahun? Megan sama. Mereka datang cuma beda 6 bulan. Oh. Segede ini tiga tahun ya? Ini berarti masih bisa tumbuh lagi dong? Enggak udah gak bisa. Oh ini udah paling gede segini? Anjing satu tahunan udah full grown. Oh. Satu tahunnya anjing tuh lima tahunnya kita ya katanya? Tujuh tahun. Tujuh tahun? Berarti ini 21 ya? Eh. Ya. Nah udah kerja apa kamu Max buat keluarga ini? Eh jangan dimakan. Eh jangan dimakan. Enggak. Wewe. Apa? Mbak. Si Sasha bisa diomongin baik-baik gak sih ini? Enggak bisa. Dia jahat lah everyone. Biaya perawatan buat Max sama Megan habis berapa Kak kira-kira? Enggak gitu. Enggak gitu mahal kok. Dia makannya apa daging? Tapi keseringan kita mandiin sendiri juga. Apa? Keseringan kita mandiin juga. Mandiin sendiri? Mandiin sendiri. Grooming sendiri. Karena kan sekarang lagi covid kan? Iya 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 iya. Kita juga takut bawa mereka ke luar-luar ya? Tapi bagus banget bulunya ya? Iya. Ini ada berenangnya kan kalau anjing? Ini ada meja sendiri di rumah untuk grooming. Berenang? Kan ada kolam renang anjing tuh ada ya? Iya. Tapi kayaknya ini gak bisa berenang deh. Oh gak bisa. Kayaknya terlalu gendut banget. Tapi ini gak bisa berenang. Tapi Mas Nana bisa dong? Bisa berenang ya? Bisa ya. Ini harus suhu dingin gak Kak? Kenapa? Harus suhu dingin? Harus dingin. Jadi mereka ada ruangannya sendiri buat. Apa sih kamu? Dia ada ruangannya sendiri ada AC nya. Ih tawa. Tadi ditanyain gak mau. Iya. Sekarang ada ajak obrol ngomong mulu. Ada yang main cari perhatian ya? Iya cari perhatian. Masa ngomong mulu kayak SPG itu. Tapi aku penasaran deh Kak. Ini kan tadi burung ada 35. Terus ada melamut. Terus ada apa lagi? Biaya perawatannya berapa tuh? Abis-abis. Beda-beda ya. Jadi kalau buat burung aku stock duluan kacang-kacangannya buat setahun gitu. Terus kalau yang anjing mereka kan makan dog food. Paling grooming. Berapa ya? Estimasi sebulan bisa berapa? Sebulan 30 ada. 30 jutaan. Limbey lebih? Mungkin adalah. 30 ada. Soalnya kan hewannya banyak. Bukan karena hewannya apa ya. Tapi nominalnya ada banyak. Itu satu tahun kontrakanku itu Kak. 30 jutaan. Kalau sebulan 30 juta. Tapi kontrakan lu kan enak. Kontrakan dia enak. Kemana-mana deket. Iya. Ke kamar mandi deket. Ke kamar deket. Ke kamar deket. Ke kamar kecil. Nanti kecil. Nanti kecil. Nanti kecil namanya. 30 juta mobil saya dulu nih gak ada 30 juta. Tapi kenapa alasan Kakak memelihara banyak hewan ini? Karena I feel like animal kasih kita true. Kayak dia cinta kita tulus ya. Gak ada kayak niku-niku. Gak ada udang dibalik batu. Gitu-gitu ya. Kewa ke anjing. Itu kan mereka setiakan sama kita kan. Jadi I don't know. Maybe that's why like I keep buying more animals. Karena I feel like they give genuine love ke kita. Wow. Of course. It's true. Of course it's true. Dan ini adalah momen dimana memang. Ketika kita disayangi dan dicintai. 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 Saya ngerti. Iya. Kita saking kompaknya gue udah ngerti. Aku juga udah ngerti. Ketika kita disayangi dan dicintai. Iya. Itulah momen yang terbaik di hidup kita. Betul. Makanya hewan pun harus kita cintai. Betul. Yang kita sayangi. Terima kasih Kak. Sudah mencontohkan kepada kita Kak Jacqueline. Untuk mencintai hewan dan seluruh makhluk hidup yang ada di dunia. Terima kasih banyak Kak Jacqueline. Terima kasih banyak Kak. Kalau anak-anak terima kasih ya udah mau main-main ke sini ya. Oke. Kak Jacqueline terima kasih. Terima kasih Kak Jacqueline. Terima kasih Kak Jacqueline. Ya udah ntar aku ke rumah. Tolong tolong. Udah selesai ntar abang ke rumah. Jawab. Rigen. Rigen. Eh. Ya. Pak Jacqueline terima kasih. Anak-anak terima kasih. Hari ini keren-keren banget bintang tamu kita ada seorang. Dua orang wanita cantik. Universe. Miss Universe satu dan satu lagi. Yang satu pecinta hewan. Pantah hewan. Wow. Dua-duanya sama mencintai makhluk hidup ya. Ya betul sekali. Pesan kita untuk kalian semua tetap saksikan Trigger ya biar ratingnya naik dan ekonomi kita membaik. Amin. Dan jangan lupa untuk tetap menonton Youtubenya kita juga. Ya. Dan Bill In tolong masuklah. Agar kita tetap ada di Trans 7. Bill In. Oke itu sama semuanya. Saya Masa Widianto. Saya Rigena Kera. Saya Ramo Atar. Dan ini Kak Jacqueline. Sampai ketemu lagi di Trigger. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.